Tiga faktor yang membuat tubuh kita rentan, rentan, gampang terkena penyakit degeneratif adalah radikal bebas tinggi di dalam tubuh kita. Radikal bebas yang sangat tinggi, radikal bebas ini banyak. Mungkin karena bapak ibu stres, mungkin karena polusi, mungkin karena merokok, mungkin karena minum obat-obatan yang banyak, itu benar-benar banyak menimbulkan radikal bebas. Kemudian darahnya enggak sehat, mungkin darahnya kental, darahnya kotor, dan sebagainya. Dan mungkin imunitasnya lemah. Orang yang imunitasnya lemah itu gampang terkena penyakit. Jadi contohnya, kalau radikal bebas itu bisa terserah penyakit tumor atau kanker, sedangkan kalau darahnya enggak sehat bisa darah tinggi, bisa diabetes, bisa stroke. Kalau imunitasnya yang lemah bisa terkena autoimun. Tapi kabar baiknya, bagaimana jika tubuh kita berkemampuan mengembalikan sel-sel yang rusak itu menjadi sel yang sehat. Lewat apa? Regenerasi sel. Jadi sel-sel bapak ibu itu sanggup mampu meregenerasi sel. Di dalam tubuh kita itu ada triliunan sel juga bapak ibu. Itu perlu juga nutrisi, perlu makan. Kabar baiknya bapak ibu itu ada yang merupakan makanan sel. Fungsi food. Belum dikain. Nah, ini adalah makanan untuk sel kita.